Jurnalis maksud saya, profesi yang mulia, mengabarkan, memberikan fakta, menginformasikan kepada publik terkait apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Ketika itu dihalang-halangi, berarti ini pelanggaran terhadap Undang-Undang PES tahun 1999 nomor 40. Nah, itu memberikan negara bertanggung jawab melindungi wartawan dari ancaman intimidasi maupun hambatan kerja-kerja jurnalistik. Sejumlah kawan-kawan anggota Aji sudah mengadu dan melaporkan ke Aji Semarang adanya tindakan menghalang-halangi upaya kerja-kerja jurnalistik. Pada satu sisi, di lapangan kami meyakini, karena sejumlah saksi melihat, ada wartawan yang dibukuli juga. Ini pelanggaran sangat berat yang menurut saya sangat ironis sebagai aparat kepolisian penegak hukum Undang-Undang. Ternyata dia tidak paham tentang Undang-Undang dan teknis bagaimana bekerja di lapangan. Seharusnya dia memiliki kecerdasan karena sudah terlatih sebagai aparat menilai mana demonstran yang anarki, mana jurnalist, dan saya tahu motifnya kelihatannya motif untuk menghalang-halangi pemberitaan dan kerja-kerja jurnalistik. Dan ini sangat kami sayangkan, maka kami ajak kawan-kawan untuk mengadu dan melaporkan kita proses secara hukum. Kita visuh bahwa tidak ada satupun manusia yang harga dirinya dilecehkan profesi kita, dilecehkan oleh orang lain. Dan kita harus mengangkat dan menghargai profesi kita sendiri, siapa lagi, kalau bukan diri kita, organisasi kita, sama kita untuk memperjuangkan profesi kita, untuk melakukan perlawanan maupun meminta keadilan atas kekeliruan yang terjadi di lapangan. Saya minta aparat kepolisian juga harus sadar dan profesional untuk tahu kerja-kerja jurnalistik, wilayahnya memberitakan, memberikan informasi kepada publik. Ketika terjadi ketidakpuasan terhadap karya jurnalistik, silahkan melakukan klarifikasi dan kami memberikan hak jawab. Tapi untuk proses hukum, kalau bisa diproses dan diusul. Dan kawan-kawan tidak perlu takut untuk melaporkan, menvisum sebagai bukti terjadi ada kekerasan maupun pelanggaran menghambat kerja-kerja jurnalistik.